Berdiri sejak tahun 1967, saat itu IAIN Palu masih bersatus filial IAIN Alauddin Makassar. Berikut adalah profil nama-nama pimpinan yang pernah menjabat. Sampai pada tahun 2017 hingga saat ini, UIN Datokarama Palu dipimpin oleh Prof. Dr. Haji Sagaf S.P. Talongi, MPD. IAIN Alauddin Filial Palu berdiri sendiri menjadi Tain Datokarama Palu sejak tahun 1997 dan beralih status menjadi IAIN Palu pada tahun 2013. Pada tahun 2015, IAIN Palu menjadi tuan rumah pelaksanaan pionir PTKIN se-Indonesia dan menjadi penyelenggara AICIS pada tahun 2018. 28 September 2018, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi melanda pasigala. Memporak-porandakan kampus IAIN Palu. Banyak gedung yang rusak berat, bahkan ada yang hancur. Tangisan histeris manusia terdengar di kegelapan malam. Melihat kondisi kampus IAIN Palu saat itu, tergeraklah hati para pimpinan dan sivitas akademika dengan slogan IAIN Palu Kuat, IAIN Palu Bangkit, IAIN Palu Tegar, penatap masa depan yang lebih cerah. Dengan sikap tanggap, rektor bersama unsur pimpinan lainnya segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dengan tekat bahwa pendidikan tidak boleh dikorbankan. Didirikanlah tenda-tenda darurat sebagai tempat perkuliahan sementara dan ruang rapat dengan berbagai pihak. Alat berat pun terus membersihkan puing-puing bangunan dan segera melakukan recovery pasca tsunami. Bangunan pasca recovery di kampus I bagaikan disulap tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Bersamaan dengan recovery kampus I, berlangsung juga pembangunan kampus II di Kabupaten Sigi sebagai pengembangan kampus I UIN Datokarama Palu. Ini sebagai bukti bahwa UIN Datokarama Palu senantiasa bergerak maju membangun peradaban Indonesia dan dunia. Selamat dan sukses di Senatalis ke-56 UIN Datokarama Palu, 1967-2023. Terima kasih telah menonton!